Kalian gak cocok sama masker organik? Tunggu, tunggu, tunggu. Pasti kalian belum cobain masker organik ini kan? Nah, bagi kalian yang kulitnya sensitif, terus berminyak, masker ini cocok banget sih buat kalian. Tuh, kalian bisa liat sendiri, dia sangat menyerap minyak di muka aku. Dan ini keadaan wajah aku setelah aku bilas, sumpah ini bener-bener emang bagus banget sih ini masker. Dan ini dia maskernya, buruan deh. Kalian check out sekarang juga. Jadi aku mau jawab pertanyaan yang sering banget kalian tanyain. Masker fingerlet ini bisa dipakai dari umur berapa? Jadi, masker fingerlet ini bisa dipakai segala jenis umur, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi aku saranin dari umur 13 tahun ke atas, semoga membantu. Masker termantul untuk mencerahkan check. Jadi kali ini aku multi masking Daisy Strawberry sama Daisy Young Milk. Nah, habis itu tinggal dicampur aja pake saffron. Terus dicampur. Eh, by the way guys, ini teksturnya sama wanginya itu kayak bubur bayi. Dan finally aku cobain rasanya ya kayak bubur bayi. Jangan ditiru ya guys. Nah, kalau udah tinggal ditunggu aja sekitar 10 menit. Nah, kalau aku membersihnya pake spon. Ini mug aku sebelum maskeran. Rada merah gitu. Ini setelah maskeran. Cobain deh pake masker ini secara rukis. Pasti lebih cerahan guys. Kalau kalian cari peel off mask yang cara buatnya gampang, cobain deh dari Phoebe. Kuncinya cuma satu guys. Kalian aduknya harus cepet. Sampai teksturnya itu lembut dan halus kayak gini. Peel off mask ini bagus untuk mencerahkan kulit karena dia punya kandungan kolagen. Dan aku ternyata pake dia bikin wajah lembab karena ada kandungan aloe veranya. Guys, ini kok masker viral kayak gini sih teksturnya. Liat deh, encer banget kayak susu coklat. Terus karena penasaran, aku cobain aja deh. Eh, kok manis ya? Terus karena masih penasaran, aku diemin dulu 10 menitan. Dan hasilnya kayak gini guys. Muka aku jadi glowing dan lembab banget. Aku suka. Ini maskernya buat yang penasaran. Check out sekarang juga ya. Kata banyak orang, ini masker bagus buat bekas cerah wajin. Langsung aja kita buktiin ya. Ini keadaan wajah aku before dan langsung aja aku aplikasiin teksturnya dia kental kayak gini. Dan waktu aku aplikasiin, baunya bener-bener coklat banget pengen aku makan. Ini aku udah tunggu 15-30 menit. Dan bener-bener kaget, ini bekas cerah wajin aku bener-bener memudar sampe kayak gini. Kalian bisa liat. Nah, ini dia maskernya. Guys, aku mau rekomendasiin ke kalian peel off mask yang menurut aku bagus banget. Nah, caranya biar gak gagal. Pertama, kalian jangan pelit nuangin maskernya. Kedua, masukin airnya dikit-dikit aja. Terus diaduk sampe bentuknya tuh kayak gini. Nah, kalo udah, waktu dia aplikasiin di wajah jangan tipis-tipis ya, guys. Tebel-tebel aja kayak gini. Terutama di bagian pinggirnya. Biar nge-peel off-nya tuh ntar gampang. Dan kalian bisa liat sendiri, ini satisfying banget waktu dicopot. Nah, after blush juga wajahku tuh langsung cerah. Ini tuh jadi lembut, terus lembab juga. Ini dia maskernya aku pake dari SMW. Aku sampe ngestock sebanyak ini karena bener-bener bagus banget. Dia tuh selain ada varian saffron, juga ada varian lavender yang bakal aku cobain nanti. Guys, jadi ini aku lagi pake masker viral TikTok dan aku belinya cuma 50 ribu, guys. Murah banget gak sih? Terus habis pake maskernya, aku lanjut pake ampul dari Skin Angel yang harganya gak sampe 100 ribu, guys. Murah-murah banget kan? Dan ini dia produknya, serinjar tapi udah terbukti higienis, jadi aman. Saat pertama ku terjaga, ku jumpa mentari, belaya ombak tepi pantai, menyentuh kalbuku. Indahnya gadis cekrawala dan bayang dirinya, membuat hatiku terpanah, beratah. Peran sama orang yang merasa gak cocok atau break out gara-gara masker organik, terus langsung nge-blame brand masker organik itu. Langsung nyalahin, langsung ngejelek-jelekin brand masker itu. Padahal ya, padahal harusnya dia intropeksi dulu. Karena bisa jadi, itu tuh salahnya ada di orang itu. Ada beberapa faktor, contohnya, skincare tools kamu bersih apa enggak. Nih, ini kuas, mangkok, semuanya udah dicuci apa belum? Sebelum dan sesudah maskeran, jangan lupa dicuci pake sabun. Jangan ini mangkok bekas sambal lu pake buat maskeran. Terus, kalo bisa, ngelarutin maskernya. Pake air mateng, pake air minum. Kan bisa, jangan pake air keran. Pastiin juga, kalo brand masker organik yang lu pilih itu, bagus. Tuh kan bener, bukan aku doang yang ngerasain kalo masker ini emang bagus banget. Aku gak nyesel sih beli ini, harganya cuma 10 ribu. Dan sebulanan aku udah tau hasilnya fix. Bakal beli lagi sebagus itu. Eksperimen nyoba nyempur sama aloe vera. Iya, ini udah mau habis, guys. Nah, ini aloe vera aku pake 2 sendok sama bubuk. Maskernya juga 2 sendok. Lebih enak sih, karena bisa berekspresi sesuai hati gitu. Kalian yang suka teleponan sambil maskeran, Coba pake aloe vera aja deh. Terus, waktu mau dibilas, aku gak langsung dibilas. Aku tiriskan dulu gitu. Tiriskan! Oke, bye. Ini tuh, aku campur dengan harapan tadi biar maskernya lebih nyerap gitu. Aku suka sih sama hasilnya. Selamat mencoba yang mau. If you met this pretty thing, nice to meet you mucho, so sweeter than a churro, she call me Papi Churro. Yeah, I'm single baby girl, but how about you do? Tryna make you my number one, tryna make you my number one. Maskernya... Of course. Siapa sih yang gak kenal masker, Seth? Iya, itu. Masker sejuta umat yang terkenal murah abis, tapi kualitasnya oke banget. Oh, liat texturnya guys. Maskernya bikin mupeng abis. Bahan-bahannya 100% alami. Jadi aman dong, bun. Ini mah namanya saffroni masker, yang bukan maskeri saffroni. Gak kira-kira sih ini saffroninya banyak banget. Makanya aku bisa sampe jatuh cinta sama masker saffron dari Let's Glow Girl ini. Aku pake varian cherry blossom yang manfaatnya itu untuk antioksidan, antiaging, menghilangkan jerawat, dan mencegah kanker kulit. Kalo udah kering, jangan lupa dibilas. Udah gitu, kita bisa langsung pake face me saffronnya juga. Ini before after aku sekali pake. Kalian harus rajin-rajin maskeran, biar hasilnya tuh lebih keliatan. Setiap kalian beli satu rakaian ini, kalian bakal dapet satu spatula dan satu cermin estetik secara grasik. Bisa glowing cuman pake bahan organik? Emang bisa ya? Ya pastinya bisa dong, ini aman 100%. Karena kan bahan-bahannya organik cuy. Dan ini harganya murah banget, udah gitu banyak banget pilihan variannya. Kapan lagi cobain masker organik yang murah kayak gini? Udah gitu bisa dijualan. Hai yang aku siapa disini yang belum pernah cobain masker Magut XSW karena harganya yang lumayan mahal dan takut gak cocok. Tapi kalian jangan khawatir karena disini aku nemuin duknya masker Magut XSW dan ini tuh hasilnya gak kalah bagus. Dan aku shock banget karena ini harganya murah banget, kantong pelajar banget. Padahal ini maskernya bagus banget loh. Cuma bedanya masker ini tuh peel off. Serius ini rekomendasi banget untuk mencerahkan kulit, mengatasi jerawat, dan mengecilkan pori-pori. And unless I see the light, and it's like the fog has lifted, and unless I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright. Cup-gali-cup pakai warna yang matching. Aku akan ajarin kalian cara bikin adonan peel off yang anti gagal dan nanti mengumpal di mangkok. Langsung kita tuang bubuknya yuk. Untuk satu saset bisa digunakan 1-2 kali pemakaian. Tinggal ditambah akhir aja. Nah ini tips untuk kalian. Tips yang pertama, cara mengaduknya dengan cara ditekan. Jadi gak asal diaduk aja ya, ditekan ke mangkok. Tips yang kedua, aduknya yang cepet. Jadi aduk cepat sambil ditekan. Nanti kalian dapat hasil terbaik kayak gini. Halus, lembut, gak ada yang menggumpal. Cus, langsung bisa kita aplikasiin. Kalau nunggu kelamaan, nanti keburu menggumpal di mangkok. Varian kalendula ini khusus untuk mengatasi berbagai macam keluhan jerawat ya. Hai Agna, go away! Aku mau nanya deh, siapa di sini yang habis bikin adonan peel-off mask, terus baru cuci muka, balik-balik dari kamar mandi adonannya udah kayak gini. Kalian kalau mau beli maskere, nanti-anti deh. Masa aku pakai maskere ini, muka aku jadi hitam-hitam dan udah dibersihin tuh gak hilang-hilang. Jadi aku tuh pakai maskere yang mengandung charcoal dari si Ochoop ini. Dan awal tuh masih fine-fine aja kan. Tapi ternyata salah dibersihin tuh jadi bagus banget. Masker MACWORD cuma Rp25.000. Seriusan, gak sih aku nemu ini di Shopee dan aku seneng banget. Ternyata ada masker organik lokal yang bahan dasarnya itu MACWORD sama Saffron. Gila, ini dua bahan ter-viral di 2020. Siapa sih yang gak tau? Dan aku paling penasaran sama MACWORD ini sih. Jadi jarang aja gitu lokal produk yang bahan dasarnya itu MACWORD. Ya ampun bentar, itu isinya ngkut lagi ya Tuhan. Dipakai ternyata sensation-nya tuh hampir sama sama si produk lagi satu itu. Dia tuh kayak cooling sensation gitu. Dan buat kalian yang wajah lagi berjarawat atau beruntusan, gila, harus coba banget MACWORD. Karena emang seampu itu untuk nge-passing jarawat kalian. Harness review aku lumayan kagak sih sama produk yang satu ini. Dia cuma Rp25.000 tapi efeknya tuh hampir sama kayak produk yang Rp100.000 itu. Aku punya disini ya, so bye-bye! Kalau kamu cari yang cantik, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang bisa bikin cantik dan glowing, aku jual.